Sebanyak 95 bangunan liar di atas lahan pemakaman umum Rawabunga Jati Negara dibongkar paksa petugas Satpol PP Jakarta Timur Rabu 14 Desember. Pembongkaran ini dilakukan karena puluhan bangunan tersebut telah mewanpatkan lahan pemakaman untuk dijadikan tempat tinggal. Para pemilik bangunan terlihat pasrah ketika rumah yang telah mereka tempati selama beberapa tahun dibongkar paksa petugas. Keberatan gak bu dibongkar? Keberatan gak? Mereka menyadari kalau tanah yang mereka tinggali selama ini bukanlah milik mereka. Kepala Satpol PP Jakarta Timur, Sarpu, mengatakan penertiban serupa masih akan terus berlanjut di beberapa wilayah lainnya seperti di TPU Pondok Lapa dan TPU Cipinang Besar Selatan. Menurut Sarpu, tindakan ini dilakukan mengingat makin sempitnya lahan yang dijadikan tempat pemakaman. Padahal menurut data, dalam satu hari di Jakarta Timur, sebanyak 42 orang meninggal dan dibutuhkan tempat untuk pemakaman. Dari Jakarta Timur, Muhammad Ivan, Poskota TV melaporkan.